Tampak dari pasukan bersih-bersih jalan dan taman dari Dinas Kebersihan Kota Tanjung Pinang membersihkan areal Taman Gurindam dengan sapu, sampai berserakan dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke kantong hitam. Kami Jo, tukang sapu bersih-bersih Taman Gurindam mengatakan, di Taman Gurindam selalu disapu dan selalu dibersihkan, namun sayangnya pengunjung selalu membuang sampah sembarangan. Kami Jo menambahkan, tukang sapu bersih-bersih jalanan dan taman masih kekurangan tenaga. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan.